Hai kali ini kita bakal review lagi game Android yaitu Takashi Ninja Warrior Shadow of the Samurai Oke Takashi Ninja Warrior ini mempunyai ratingnya 4,2 yang dirilis pada 6 September 2019 dengan bergenre RPG atau action petualangan nah ini adalah homescreen nya user interface pertama waktu kita melihat isinya ada opsi kita bisa melihat ada beberapa opsi untuk kayak reward iklan dan lainnya lanjut ke pojok kiri bawah ada bahasa kalian bisa memilih berbagai bahasa mulai dari Inggris India Rusia Chinese Japanese Korean Portugis Indonesia dan Vietnam Oh cukup simpasi untuk homescreen nya disini kita bisa bermain langsung toko di dalam aplikasi dengan menyediakan berbagai item pedang surikan custom gold dan paketnya kalian bisa memilih disini untuk itu ada harian dan tantangan ini daily challenge dari hari pertama sampai hari ke-22 langsung aja kita ke play untuk mengetahui kontrol dan gameplay dari game Takashi Ninja Warrior ya karena saya mungkin udah meramain beberapa kali sampai match sampai stag yang ini ini oke kings dojo hit and run jadi kita itu harus menggunakan hit and run oke sabar ah kena sih oke oh jadi kita itu harus meng counter serangannya bro sampai nunggu stamina kita oke sabar 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 gak kena kita harus sabar di stag ini ya oke ah mereka menyerang berdua nih oke oh dari belakang oke ah kena oh kena juga dia mati oke langsung kita beres habis ini harusnya kita bisa ngeheal sih oke scroll phone for the one who is seeking oke gak bisa dibaca ya kita lanjut nah jadi untuk gameplaynya sendiri seperti itu jadi kontrolnya sih dari gerakannya dari karakternya lumayan lah ya buat game 90 megabitan dan ini dimainkan secara offline nah kita udah ngeheal kita tunggu kita nnap-nnap still iya sip kita harus kemana ini tunggu 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 Oke Jadi untuk story-nya sendiri Yang karakter yang kita mainkan itu Dia itu adalah samurai di Jepang pada abad pertengahan Namanya adalah Takashi Selamat menikmati Yuh karena kita Kita nunggu stamina penuh Apa itu? Staminanya penuh Oke Oke Sip Untuk gameplay-nya sendiri Lumayan Tidak terlalu sulit ya Mudah banget Kontrol dan gameplay-nya Tidak terlalu sulit ya Tidak terlalu sulit ya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! main gate unlock Oh dia membuka pintu gerbang Oke kita harus segera kesana Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ui selamat menikmati ya mati kita oke mungkin cukup sekian ya review gameplay kali ini dari segi kontrolnya dari gameplaynya secara gerakan mungkin agak kaku dengan gerakan yang gitu-gitu aja dan ini kontrolnya itu hit and run jadi kita harus mengumpulkan stamina nya untuk bisa memukul atau menyerang musuh secara grafis dan secara grafis dan secara story grafisnya itu lumayan untuk game 90MB dan secara story nya ini story nya cukup bagus dengan secara audio nya juga audio game nya itu setiap kita ada nah apabila kita diam seperti ini dengan suasana di kayak tempat penyihir seperti ini ada suara-suara gagak dan setiap pertarungan itu ada suara musiknya ketika kita sedang bertarung ada ketegangan-ketegangan tersendiri lah jadi secara kesimpulannya game takasin jawari ini overall cukup seru dan worth it buat dimainkan di rumah aja dan apalagi inilah game jenisnya RPG offline dan action oke cukup sekian nanti akan review game selanjutnya terutama game Android stay tune and see you di next video